Wisma Atlet, dan rumah sakit khusus infeksi COVID-19, Pulau Galang. Rumah sakit milik pemerintah pusat, termasuk rumah sakit milik TNI Polri atau pemerintah daerah, setelah rumah sakit milik swasta yang ditetapkan oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Kemudian ada kantor kesehatan pelabuhan, KKP, Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit, BTKLPP, dan Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit atau BBTKLPP. Dinas Kesehatan Provinsi, juga Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, Puskesmas, Laboratorium yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, dan lain-lain. Ketalaman berikutnya, kita lihat New Normal Life. Pemerintah sudah menerapkan tatanan hidup baru atau New Normal yang merupakan ikhtiar untuk beradaptasi dengan situasi saat ini dan juga ke depan tatanan baru ini diharapkan dapat memberikan hal yang juga berdampak positif untuk pertumbuhan ekonomi karena selain memukul sektor kesehatan, sektor ekonomi juga terpukul sekali. Jadi memang kami tahu juga dari tenaga medis dan dokter, itu banyak sekali yang di awal menentang adanya New Normal. Memang kalau bisa idealnya setiap orang tetap di rumah saja untuk menekan angka penyebaran, tapi sekali lagi karena ekonomi saat ini pun sudah diprediksi minus, tinggal kita lihat minusnya berapa, maka kemudian dengan segala berat hati menurut saya, paling tidak dari sisi DPR, kita kemudian juga menipakati bahwa orang bisa keluar rumah tapi dengan adanya protokol-protokol kesehatan yang ketat. Dalam normal baru, protokol kesehatan tetap dilakukan secara ketat mulai dari penggunaan masker, cuci tangan, jaga jarak, dan tes temperatur. Protokol ini berlaku untuk semua sektor kehidupan masyarakat. Kita lihat bersiap untuk New Normal. New Normal merupakan tatanan baru. Sekali lagi, pemerintah mulai menyiapkan skenario New Normal di sejumlah daerah. Ada Aceh, Riau, Kalimantan Utara, Maluku, Jambi, DKI Jakarta, dan Jawa Barat yang dinilai siap untuk menerapkannya. Daerah-daerah lain nanti tentu kita harapkan bisa menyusul. Sekali lagi memang ada pertimbangan ekonomi serta antisipasi krisis ekonomi di balik itu. Yang juga penting di-highlight adalah ini bisa berhasil, artinya New Normal tetap aktivitas, tapi dengan menjaga protokol kesehatan yang ketat, kalau kesadaran dan kepedulian masyarakatnya cukup tinggi. Jadi kalau misalnya masyarakatnya tidak sadar, tidak mau berkontribusi, itu memang akan keselitan. Meskipun mau diturunkan Polri, meskipun mau diturunkan pihak TNI, kalau memang tidak mungkin menjaga 100% manusia yang keluar atau memastikan bahwa semua pakai masker. Kalau di beberapa titik mungkin di mana mereka berjaga bisa, tapi kan mereka tidak mungkin berjaga di seluruh titik yang ada. Sehingga memang kesadaran masyarakat menjadi kunci dari keberhasilan itu. Pak Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah sangat memperhatikan aspek kesehatan, kapasitas layanan kesehatan, kesiapan sosial ekonomi, serta protokol ketat di setiap sektor. Nah, ini memerlukan kerjasama multi pihak. Di halaman berikutnya, Pak Erlangga Hartarto menyampaikan, New Normal itu butuh kerjasama yang erat, kesiapan dan kedisiplinan masyarakat. Bagaimanapun kesuksesan kita memasuki kehidupan new normal, tetap bergantung pada disiplin. Sosialisasi, ini yang kita lakukan saat ini. Edukasi, ini juga yang kita lakukan saat ini. Monitoring, nanti mungkin teman-teman di Kominfo, Prof. Henry bisa, dan juga Panitia, karena beberapa kali juga monitoring melalui misalnya aplikasi peduli lindungi, dan juga monitoring dari sistem lainnya. Dan penegakan hukum. Jadi, kalau memang mau diterapkan sanksi kepada mereka yang bandel, tidak mau memakai masker, dan lain-lain, kita dukung saja ada penegakan hukum yang tegas untuk penerapan new normal ini. Kerjasama yang dimaksud itu, ini paling sedikitnya, paling tidak pemerintah pusat, tentu Pemda, TID, Polri, tokoh masyarakat, pemuka agama, dan sekali lagi, masyarakat secara umum juga ikut terlibat. Kita akan lihat bagaimana idealnya kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam menerapkan new normal di halaman berikutnya. Pertama, tentu dari sisi pemerintah harus ada regulasi dan sarana dasar. Jadi, kalau tadi mau ada disiplin, kemudian teman-teman dari Polri mau dilibatkan, maka paling tidak personilnya itu juga harus ada personil teknik Polri yang memang ditugaskan untuk melakukan pendisiplinan, itu di beberapa titik kan memang belum semuanya merata, tapi memang kalau memang kita ingin serius, maka betul-betul harus disiapkan. Sarana dasar, apalagi contohnya, tentunya selain mereka yang mendisiplinkan, paling tidak tempat cuci tangan, itu juga karena memang menjadi perasyarat, itu juga harus disiapkan oleh pemerintah. Petunjuk secara lengkap yang kita harapkan, selain kegiatan seperti ini, mungkin Kominfo, mumpung ada staf ahli menteri, diperbanyak di titik-titik keramaian untuk ada tanda-tanda gambar atau apapun itu yang mengingatkan perlunya mengingat protokol kesehatan. Dari sisi masyarakatnya, harus seperti apa? Masyarakat mesti mengubah perilaku menjadi lebih disiplin dan takat aturan jaga kebersihan diri, jaga kebersihan lingkungan, rajin cuci tangan dengan sabun dan air bersih, tertib memakai masker saat beraktifitas di luar rumah, menjaga jarak aman. Meskipun sudah pakai masker dan lain-lain, yang paling ideal juga adalah jaga jarak aman. Kemudian isolasi mandiri jika terpapar kasus positif dan sakit. Misalnya agak pilek-pilek sedikit, meskipun belum tentu COVID, tapi kalau misalnya merasa badan tidak enak sedikit, disarankan tentu menjaga isolasi diri dan tidak keluar rumah. Kita ke halaman berikutnya untuk mereal protokol kesehatan COVID-19. Protokol di rumah, tentu di rumah juga tetap ada protokolnya, jaga kesehatan, cuci tangan, mandi, sehabis berpergian, dan membatasi jumlah tamu. Jadi meskipun di rumah saja, tapi kalau tamunya banyak, itu ya tidak efektif juga. Karena tentu interaksi antara manusianya itu yang memang harus dikurangi. Kemudian protokol pergerakan penduduk, masker, cek suhu tubuh, membatasi angkutan umum isinya, dan juga kartu sehat, bukti tes swab, dan lain-lain, misalnya untuk bepergian, dan lain-lain, itu memang diperlukan. Kemudian protokol dalam aktivitas sosial ekonomi, masih sama, cek suhu tubuh, masker, face shield, jaga jarak, berkala menyemprotkan desinfektan, nanti mungkin kita bisa tanya kepada Dr. Erlina, karena ada beberapa kalau kita lihat, tiap satu menit semprot, apakah itu bagus atau tidak. Bagaimana cara penggunaan desinfektan yang baik, itu juga perlu kita ketahui. Protokol di perkantoran, kalau yang memang sudah harus berkantor, orang bekerja di kantor hanya 50%, jadi kalau di DPR juga kami saat ini masih melakukan rapat, memang secara langsung, fisik, tapi tetap anggotanya itu 50% dibolehkan untuk melakukan rapat, jarak jauh, jadi melakukan daring dari rumah masing-masing, supaya tidak penuh dalam satu ruangan, atau kapasitas ruangan itu tetap harus hanya maksimal 50%. Kemudian protokol di bidang pendidikan, kita masih sampai saat ini melakukan pembelajaran dari rumah, paling tidak sampai Desember, dan kemudian nanti akan dievaluasi kembali. Ke halaman berikutnya, kita akan lihat edukasi masyarakat mengenai COVID-19, dengan memanfaatkan PIK. Karena ini acaranya Kominfo, dan saya di komisi satu, mungkin perlu disampaikan sedikit ke teman-teman tenaga kesehatan, karena biasanya kalau tenaga kesehatan itu di komisi sembilan, komisi kesehatan. Kalau komisi satu itu, pertama terkait dengan komunikasi dan informasi, masuk teknologi di baliknya, kemudian komisi satu juga membawahi bidang pertahanan, sehingga kita misalnya juga memantau tentang rumah sakit-rumah sakit TNI yang digunakan, termasuk juga Wisma Atlet, kemudian juga luar negeri, kerjasama-kerjasama dengan misalnya Korea Selatan, untuk memasukkan, baik itu rapid test, atau APD, master, dan lain-lain, itu juga kita lakukan dengan, tidak hanya Korea Selatan, tapi banyak negara-negara lain, dan kita dorong Menteri Luar Negeri untuk terus melakukan kerjasama dengan berbagai negara sahabat yang kira-kira bisa membantu, terutama sekali tentang vaksin. Jadi sekarang juga sedang kita dorong bagaimana kita bisa melakukan kerjasama menemukan vaksin dengan negara-negara lain. Karena kalau nanti vaksinnya sudah ada, tentu ini menjadi perebutan, karena semua orang akan memerlukan vaksin. Bagaimana Indonesia bisa terlibat dari awal, sehingga kita juga punya alokasi vaksin, jika nanti ditebukan untuk di dalam negeri. Komisi 1 juga terkait dengan intelijen, badan intelijen negara merupakan salah satu dari mitra kita, yang kita dorong juga, sekipun pro-kontra, tapi kami juga senang dan men-support yang dilakukan BIN dengan ada mobil swap keliling yang juga dilaksanakan, termasuk juga rapid test, dan lain-lain. Intinya semua pihak. Semua pihak silahkan di bidang apapun, selama itu tentu yang tidak teknis. Kalau teknis sekali tentu harus dari Kementerian Kesehatan dan para dokter yang paham. Tapi di bidang-bidang lainnya, seperti untuk APD dan lain-lain, karena TNI juga punya rumah sakit, BIN juga punya bidang khusus yang melihat potensi ancaman perang biologis misalnya, itu juga terus melakukan deteksi-deteksi BINI terhadap itu. Kembali ke halaman ini, tadi memperkenalkan Komisi 1 sedikit, metode edukasi yang dilakukan harus secara intensif kepada seluruh masyarakat, agar dapat pemahaman, masyarakat dapat pengetahuan untuk secara mandiri melakukan tindakan preventif, jadi masyarakat yang tahu kapan dia bisa keluar rumah, kapan dia harus di rumah, dan lain-lain. Mengurangi kecemasan, jadi kadang kalau misalnya, kadang pemerintah berpikir kalau diberikan informasi terlalu banyak, itu bisa mencemaskan. Tapi di sisi lain, masyarakat yang sudah sekarang menurut saya sudah mulai terdidik, itu kalau diberi informasi, justru mereka bisa lebih tenang untuk kemudian melakukan pilihan-pilihannya. Makanya peran Komunfo menjadi penting menurut saya, karena justru mari kita berikan informasi, selama informasi itu tepat, jangan informasi yang salah, atau hoax, yang malah membingungkan dan membuat orang cemas. Tapi selama informasinya tepat, ini justru menjadi hak asasi manusia, warga negara di Indonesia, untuk kemudian bisa memilih langkah-langkah yang ia lakukan untuk mencegah dirinya maupun lingkungannya dari terkena atau terpapar COVID-19. Metode edukasi yang dapat dilakukan melalui media sosial, website, pemasangan banner, pamplet, majalah dinding, dan lain-lain di area strategis yang mudah dilihat. Jadi ini yang harus diperbanyak. Kemudian ke halaman berikutnya, hanya sedikit saja tadi saya sudah sampaikan bahwa karena Komisi I terkait dengan pelibatan TNI, maka di Undang-Undang No. 34 2004 mengenai TNI, dan juga berdasarkan Kepres No. 9 tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, memang di luar operasi militer perang yang dilakukan oleh TNI, ada yang namanya OMSP, Operasi Militer Selain Perang, di mana TNI juga dilibatkan atas permintaan pemerintah maupun pemerintah daerah untuk membantu, jadi bahasanya membantu tugas pemerintah daerah, membantu Polri dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat, dan membantu menanggulangi akibat bencana alam pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan. Jadi misalnya ketika awal distribusi APD ke berbagai pelosok di Indonesia itu dilakukan oleh TNI melalui pesawat-pesawatnya. Meskipun juga kita tentu dari sisi pesawat TNI juga masih terbatas geraknya, tapi semuanya dilibatkan, termasuk pemulangan warga negara kita, dan juga membawa bantuan baik itu APD, kalau tidak salah yang secara spesifik menggunakan pesawat TNI adalah yang dari Cina. Jadi ini kurang lebih saya justru nanti ingin mendengarkan lebih banyak dari teman-teman tenaga kesehatan yang ikut bergabung. Saya ucapkan terima kasih, dan moderator saya kembalikan ke Mbak Sarah, selaku moderator. Terima kasih Ibu Muti atas pengaparannya, tadi luar biasa sekali bahwa Ibu Muti memberitahu kita tentang apa saja sih yang pemerintah itu telah lakukan untuk menunjang new normal. Tadi disebutkan ada 75 total, 75 triliun uang atau dana dari pemerintah untuk bidang kesehatan. Juga ada insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan, dokter spesialis, dan sebagainya. Tadi juga dalam lingkup Komisi 1 Bu Muti menyatakan bahwa sudah melakukan kerjasama bilateral dan multilateral gitu ya Bu, terkait dengan penanganan COVID dengan negara-negara di seluruh dunia, juga tadi TNI yang nantinya akan mengamankan kalau kita lihat di Wisma Atlet, juga TNI ikut mengamankan Wisma Atlet. Juga tadi peran Kominfo dalam pentingnya menyebarkan edukasi dan sosialisasi. Dan yang paling penting lagi adalah new normal ini baru dapat berhasil apabila kesadaran dan kepedulian masyarakat tinggi terhadap protokol kesehatan. Terima kasih sekali lagi Bu Muti atas pengaparannya tadi. Baiklah Bapak-Ibu selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari Prof. Dr. Henry Subiakto selaku Staf Ahli Menteri Bidang Hukum KEMKOMINFO Republik Indonesia. Kepada Prof. Henry saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selamat sore Ibu Ketua Komisi 1 DPR RI Ibu Muti Hafid. Kemudian juga kepada Ibu Erina Burhan dan moderator. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih saya dilibatkan lagi ini mewakili Kementerian KOMINFO walaupun sebenarnya yang dibicarakan agak jauh dari disiplin ilmu saya. Karena saya ini guru besarnya komunikasi tapi juga di KOMINFO saya ini diletakkan sebagai Staf Ahli Menteri Bidang Hukum. Dulu saya di Staf Ahli Menteri Bidang Komunikasi sudah 10 tahun lalu belakangan 3 tahun terakhir ini di bidang hukum. Oke, tapi dalam konteks bicara mengenai tenaga medis di era COVID di era COVID ya dengan teknologi digital saya akan pertama bicara mengenai tenaga medis ini ada kebetulan saja. Kebetulan dua orang anak saya itu dua-duanya dokter. Dan satu sampai sekarang ini masih dia seringkali tidak pulang ke rumah karena harus praktek untuk tugas-tugas termasuk tugas untuk mengurusi persoalan COVID di Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo, Surabaya. Daerah yang paling gelap sekarang di Indonesia ini Surabaya sekarang. Jadi anak saya ada di sana. Jadi saya tahu persis gimana perasaan keluarga bahkan juga dokter ketika menghadapi kasus COVID seperti ini. Nah, sebenarnya kalau kita bicara mengenai tenaga medis seperti dokter, seperti perawat dan juga tenaga medis yang lain yang ada di rumah sakit maupun juga di pusat-pusat kesehatan mereka itu bukan garda terdepan tapi mereka adalah garda paling akhir garda yang ada di belakang terakhir. Artinya garda terdepan tetap masyarakat seperti yang disampaikan Bu Mutia tadi. Kalau masyarakat ini berhasil menghadapi menyiasati COVID-19 maka sebenarnya baik itu apakah itu pemerintah apakah itu aparat negara sampai dokter itu akan lebih longgar pekerjaannya. Tapi kalau masyarakat umum juga termasuk pemuka masyarakat itu ternyata mereka gagal dalam konteks memahami persoalan COVID dan mereka justru menjadi korban yang cukup banyak begitu maka mau tidak mau dokter sebagai garda terakhir dia bekerja lebih keras lagi bekerja lebih susah lagi dan akan lebih bahaya lagi kalau garda kelima atau garda terakhir ini yang namanya tenaga medis itu kalau mereka sudah tidak mampu lagi menghadapi persoalan COVID-19. Jadi kalau dokter sudah habis dalam artian energinya sudah habis mereka sudah kualahan semuanya para tenaga medis sudah kualahan semuanya maka itu tanda-tanda kita mengalami sebuah persoalan yang sangat berat. Makanya jangan sampai para dokter kita justru sampai menghadapi sebuah persoalan yang berat yaitu misalnya sudah tidak mampu lagi ketika rumah sakit itu dipenuhi begitu banyak pasien kemudian mereka sudah waktunya habis dan sebagainya. Ini yang kita khawatirkan sejak awal dulu itu yang sering terjadi. Karena makanya tadi kunci utama itu masyarakat. Kesadaran masyarakat. Kalau masyarakat itu melakukan protokol kesehatan secara baik dia pakai masker itu sebenarnya ketika pakai masker itu maknanya adalah saya peduli diri saya, keluarga saya peduli rumah masyarakat termasuk peduli pada tenaga kesehatan. Karena kalau tidak pakai masker berarti apa? Bisa menulari orang. Berarti kalau orang tersakit sakit itu yang kena kemudian harus ke rumah sakit. Nah ini menjadi persoalan yang sampai ke tenaga kesehatan. Makanya masyarakat adalah inti utama. Gergarda utama yang harus terus kita ingatkan, kita ajak. Nah disitu komunikasi. Disitu Kominfo menjadi pegang peran. Karena yang menyadarkan masyarakat ini memang komunikasi. Termasuk di mana para pemuka dan tokoh-tokoh masyarakat ikut terlibat gitu ya. Dan juga pemerintah juga full disitu semua untuk mendukung supaya masyarakatnya itu benar-benar sadar dan disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan. Baru tenaga medisnya akan lebih ringan. Tapi kalau yang lapisan-lapisan depan ternyata lemah korban terakhirnya adalah bukan korban terakhir, tapi garda terakhirnya akan bisa tidak mampu lagi menghadapi keadaan yang semakin sulit. Nah tenaga medis ini jelas mereka sejak awal mereka sudah berkorban. Tadi disebutkan sebagai hero, sebagai pahlawan. Saya setuju. Pertama, Pak. Mereka sulit untuk pulang ke rumah. Bahkan tidak boleh dikatakan pulang ke rumah itu perjuangan yang tidak mudah. Mau pulang saja, mau ketemu anaknya juga belum tentu dia tega. Jangan-jangan saya dari rumah sakit membawa virus. Kalau ketemu orang tuanya juga belum tentu dia tega. Jangan-jangan saya membawa virus. Ini persoalan yang saya hadapi sendiri karena anak saya dokter ya. Dokter sedang ambil PPDS lagi. dan PPDS di dokter sutomo sudah ada beberapa yang terkena, puluhan yang terkena dan ada yang meninggal. Beberapa meninggal. Baru-baru ini juga meninggal PPDS. Jadi orang tua sekarang juga resah. Bukan hanya dokter-dokter, tapi ini perjuangan dari mereka. Berikutnya, minim sarana, alat, dan fasilitas itu jelas. Di awal-awal. Sekarang memang sudah mulai membaik. Tapi tetap saja nyatanya saya seringkali minta apa ini dibelikan APD. Saya harus membelikan APD. Bukan nggak ada duit. Ada duit. Tapi seringkali harus saya carikan searching dan sebagainya. APD kadang-kadang sulitan. Kemudian yang terjadi juga dokter itu kalau menghadapi pasien-pasien yang diisolasi, mereka juga diisolasi. Karena apa? Karena pasien-pasien diisolasi kan nggak boleh ketemu sama orang. Bolehnya hanya ketemu sama dokter yang pakai APD. Otomatis mereka pun juga mengalami isolasi. Dan tentu lembur. Lembur. PPDS itu nggak usah ada COVID-19, udah lembur, sekarang ada COVID-19. Dia yang terus di depan. Dokter-dokter juga begitu. Tapi tidak hanya dokter memang, perawat-perawat juga. Jadi ini memang menyebabkan kalangan medis, kalangan tenaga medis ini betul-betul posisi yang paling sulit sekarang karena mereka energinya juga sangat terkuras. Dan mereka juga kerjaannya nggak bisa jauh-jauh dari COVID-19. Kalau masyarakat kayak saya, saya dosen, saya guru besar di UNER, saya masih bisa ngajar dengan Zoom. Saya masih bisa Zoom meeting dengan Pak Menteri dan sebagainya, dengan Bu Mutia dan sebagainya. Aman dari COVID-19. Tapi dokter kan tidak bisa seperti itu. Dia harus datang ke rumah sakit. Itu yang menjadikan mereka sulit untuk jauh dari COVID-19. Bertaruh nyawa, jelas. Dokter, paraawat itu bertaruh nyawa. Dan bahkan kadang-kadang ketika mereka pulang ke masyarakat, pemahaman masyarakat yang hanya sekedar takut saja atau khawatir saja, malah kadang-kadang dikucilkan. karena, wah, ini jangan pulang dari rumah sakit, bawa penyakit, dikucilkan. Jadi ada saja resiko-resiko. Dan juga sasaran tudingan, di tuding, kadang-kadang ada hoax mengatakan dokter itu cari tunjangan supaya lalu pasien yang tidak sakit COVID-19 disebut sakit, dan sebagainya. Itu kan persoalan tudingan-tudingan dan kadang-kadang juga memunculkan jadi sasaran kemarahan. padahal ketika mereka ada di rumah sakit, di front office, ada di garda terdepan, karena memang pekerjaannya seperti itu, kadang-kadang pasien tidak jujur. Ada pasien yang keluarganya kena, dia tidak ngaku, sehingga akhirnya bukan hanya menulari orang lain, tapi juga menulari para petugas medis. Seringkali petugas medis itu tertular gara-gara pasien-pasien yang tidak jujur, tapi dia tanpa gejala, OTG. Yang sekarang mau diganti lagi istilahnya itu. Nah, jadi di sini sangat penting kesehatan mental para tenaga medis. Jadi bukan mereka ini karena memang pekerjaannya sangat berat sekarang. Dalam konteks pandemi ini paling berat memang selain petugas aparat keamanan, itu pun tapi mereka masih bisa istirahat. Tapi petugas-petugas kesehatan ini dalam tekanan fisik dan mental. Mereka harus bekerja ekstra keras, kemudian menghadapi banyak orang. Itu tekanan fisik dan mental. Belum lagi ada kadang-kadang rasa takut tertular, termasuk rasa khawatir menulari anaknya, menulari keluarganya, menulari orang tuanya. Di satu sisi kasian sama pasien, di sisi lain dia takut kalau pasien itu nulari dia dan kemudian dia nulari keluarganya. itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Sehingga seringkali dokter ini, nanti ibu dokter juga bisa bicara, kalau saya sebagai orang tua nih, ini kebetulan saya guru besar sekaligus orang tua dari dua orang dokter. Stress. Karena apa? Apalagi bukan hanya stress menghadapi kondisi seperti itu. Ilmu kedokteran sekarang masih banyak yang boleh dikatakan belum semuanya terbuka dengan atau mampu untuk menghadapi penyakit yang namanya COVID-19 yang katanya kapan hari itu berubah-ubah. Gejalannya sering berubah-ubah dan sebagainya. Saya nggak paham mengenai ilmu ini. Tapi seringkali dokter-dokter itu mengalami stress karena kompetensi keilmuannya menghadapi pandemi baru ini memang suatu hal yang baru. Belum lagi ketika bekerja harus ada protokol yang harus diikuti dengan APD 10 jam pakai APD. Bayangkan coba pakai APD yang panas. yang sangat panas itu bisa berjam-jam minimal 5 jam bahkan sampai ada yang 10 jam. Karena ada APD-APD yang dipakai hanya sekali. Ada yang bisa beberapa kali. Tapi yang banyak adalah yang bisa hanya dipakai sekali. Sehingga kalau dipakai sekali ya lama. Dipakai secara lama supaya optimal karena mahal. Kemudian dipaksa bekerja lebih cepat karena menghadapi banyak orang. Seperti di Jawa Timur, di Surabaya, di Jakarta, di Bisma Atlet juga. Itu jelas menghadapi banyak orang. Banyak pasien yang terus sampai pernah rumah sakit itu terpaksa boleh dikatakan terlalu penuh. Ingin menolak setengahnya begitu. Terlalu banyak. Ini harus bekerja lebih cepat dalam menangani banyak orang tapi juga bekerja lebih lama waktunya sehingga nggak ada waktu lagi untuk pulang atau untuk bertemu dengan saya terus terang beberapa bulan ini karena saya di Jakarta jadi nggak pernah ketemu jarang ketemu sama anak saya jadi banyak pakai Zoom pakai Zoom juga pakai Zoom juga jadi dengan tenaga medis ini sudah sekitar 3.000 tenaga medis meninggal hingga bulan 15 Juli 3.000 ini di seluruh dunia 3.000 paling banyak di Rusia itu 540 dokter meninggal sampai bulan Juli ini tanggal 15 507 dokter meninggal di Amerika Serikat 351 dokter meninggal di Brazil 248 dokter meninggal di Meksiko Indonesia memang masih sekitar 52 mungkin nambah 53 sampai 54 tapi kita walaupun jumlah itu ini bukan angka tapi ini adalah orang-orang yang mengabdi orang-orang yang berkualitas mereka adalah orang-orang yang sangat mahal dan juga sangat sulit untuk memproduksi yang namanya dokter saya sekolah S1, S2, S3 beberapa juga keluar negeri tapi kalau melihat anak-anak saya yang sekolah di kedokteran saya mengapresiasi betul pendidikan dokter itu sesuatu yang sangat berat beda banget dengan kami yang di ilmu sosial beda banget jadi sangat berat kemudian juga kemudian juga apa effortnya itu harus sungguh-sungguh dan mahal nah kalau sampai jumlah dokter tenaga medis perawat banyak yang meninggal ini negara yang rugi masyarakat yang rugi gitu ya nah ini ini yang terjadi sampai mereka bisa dipakai untuk gambar ini foto ini foto gambar dokter ini sebenarnya adalah foto-foto kumpulan dari ribuan tenaga medis yang meninggal di dunia tempelkan kecil-kecil tapi ini ini betapa betapa orang-orang pilihan dokter itu betul-betul pilihan karena dia pekerjaannya sebenarnya yang paling satu adalah kemanusiaan tapi mereka sendirilah yang akhirnya menjadi korban ketika masyarakat sebagai garda terdepan bobol karena berperilaku seenaknya sendiri misalnya atau tidak terlalu aware dengan protokol kesehatan akhirnya dia kena dokterlah yang harus menangani persoalan mereka dan ketika dokter itu berada di rumah sakit mereka harus bekerja keras untuk menghadapi atau menyembuhkan masyarakat sebenarnya peran keluarga dari para dokter dari para tenaga medis para suster para perawat itu penting sekali itu sangat penting karena gara-gara covid ini banyak orang atau keluarga yang ditinggalkan untuk bekerja mereka harus lembur harus bekerja lebih keras bahkan kadang-kadang tidak pulang ada yang tidak pulang karena takut menulari keluarganya seperti ini anak ini adalah menunggu ibunya ini foto ini adalah anak yang sedang menunggu ibunya ini cucu saya yang nunggu ibunya yang tidak pernah pulang-pulang harus menyesuaikan diri dengan keadaan sementara juga neneknya juga harus menyesuaikan diri harus mau tidak mau karena anaknya ada di rumah sakit terus-menerus ia harus ngurusin cucu dan semuanya ikut stres ikut stres ini persoalan tidak main-main kalau namanya dokter ini makanya kadang-kadang justru orang tua atau keluarga ini menjadi faktor untuk memperkuat dukungan kesehatan bagi dokter jadi kalau dokternya pulang ke rumah sudah kita siapkan katakanlah kayak empon-empon atau tenaga apa ini ramuan-ramuan yang memperkuat daya tahan tubuh stamina dan sebagainya tapi yang jelas memang gara-gara COVID ini yang berubah itu tidak hanya masyarakat luas yang berubah karena physical distancing dengan work from home kehidupan para dokter dan anaknya keluarganya berubah drastis karena mereka betul-betul terserap apa ini waktunya dalam konteks menghadapi pandemi ini jadi keluarga jadi harus sabar harus lebih dekat kepada Tuhan kuat mental termasuk apapun risikonya sampai di beberapa universitas itu dokter-dokter itu disodori dokter PPDS disodori surat dari pimpinan universitasnya bahwa dia harus selalu milih apakah apa ini apakah terus akan menangani COVID atau tidak terus ke rumah sakit atau tidak ya otomatis dokter karena dokter PPDS karena dia juga sedang sekolah dia ini dokter PPDS itu ada dua kewajiban kewajiban sekolah dan kewajiban sebagai dokter karena dia sudah dokter cuma mau mengambil spesialis PPDS itu mengambil spesialis kalau dia mengatakan wah saya mau untuk keluarga dulu saya khawatir terkena COVID dia tanda tangan tidak setuju atau tidak siap untuk ditempatkan di depan di frontliner berarti nanti pendidikannya juga bisa bermasalah jadi ini agak sulit bagi-bagi mereka nah kemudian dokter ini sebenarnya juga sangat diharapkan dalam kondisi dimana masyarakat seringkali mengabaikan seringkali kita tahu bahwa bahkan banyak tokoh-tokoh masyarakat terutama tokoh-tokoh agama itu gak percaya dengan COVID menganggap wah ini sebenarnya konspirasi atau katakanlah ah semua itu tergantung Tuhan Allah lah yang menyesuaikan semuanya lalu mereka seenaknya sendiri atau tidak tidak mengikuti prosedur-prosedur protokol kesehatan nah ini sebenarnya para dokter ini perlu menjadi pendakwah sekaligus pencerah termasuk terutama bagi kalangan agamawan karena kalau yang ngomong itu sama-sama agamawan itu gak gak akan diterima karena yang kompeten bicara mengenai virus mengenai kesehatan ya para dokter tapi kan masih jarang dokter yang mau menyentuh kalangan tokoh-tokoh masyarakat yang kadangkala dia mereka ini yang yang memberi contoh melakukan hal-hal yang bisnis as usual seakan-akan tidak pakai masker masih pergi-pergi ke masjid ada saudara saya yang yang seperti itu ya akhirnya juga sakit juga tapi kalau tidak dijelaskan oleh para medis ini agak sulit jadi dokter perlu menjelaskan pada para korban yang tidak percaya covid terutama justru mereka-mereka yang kadangkala menjadi tokoh masyarakat jadi makanya dokter jadi juru bicara dokter jadi pendakwah itu sekarang sekarang ini sedang dibutuhkan sekarang ini sedang dibutuhkan karena apa karena banyak masyarakat sendiri yang yang mengabekan itu kemudian sebenarnya covid ini juga menjadi ajang reputasi dan pertaruan kompetensi para medis jadi banyak universitas yang punya FK itu ditunggu keberhasilan menghasilkan temuan obatnya keberhasilan dalam mengobati pasien dan sebagainya ini ajang untuk reputasi dan kompetensi kalangan medis apakah itu di FKUI apakah di FKUNER apakah di FKUGM ini termasuk di rumah sakit Cepta Mangun Kusumo dokter Kusutomo dan lain-lain itu mereka sebenarnya sangat ditunggu betul oleh masyarakat termasuk masyarakat dunia juga hal yang sama dan juga pelayanan para tenaga medis ini sangat diharapkan menjadi pelayan-pelayan yang terbaik kemudian itu jadi termasuk sebenarnya ditunggu juga petua dan petunjuknya kemarin ada apa ini bukan pidato ceramah dari seorang kiai besar seorang kiai besar itu mengatakan ini saatnya dokter itu jadi penceramah agama karena teman-temannya kiai besar tadi banyak yang tidak percaya ketika dikasih tahu oleh sang kiai besar tadi belum tentu percaya karena sama-sama cuma berdalil tapi kalau dokter yang memberikan akan berbeda apakah benar ini penyakit ini berbahaya atau tidak apakah benar misalnya begitu sampai sekarang pun masih banyak yang tidak percaya nah tadi saya menyinggung tentang dokter PPDS kebetulan anak saya PPDS jadi mereka ini tidak punya daya tawar kecuali nurut nurut senior nurut dosen di front office ada di rumah sakit dan paling paling lama dokter paling lama di rumah sakit ya para PPDS di semua semua apa semua kejuruan apakah itu apa yang terkait dengan kedokteran anak atau kedokteran yang terkait dengan paru-paru atau yang lain-lain jadi semua semua mereka yang di depan karena memang biasanya kalau sudah ada kasusnya yang besar berat baru kemudian yang senior-senior turun tapi yang di depan ini para PPDS mau tidak mau mereka ini harus di sana atas nama pendidikan mereka harus lama di rumah sakit dan kadang-kadang berisiko ini yang terjadi karena tadi menanggung kewajiban sebagai mahasiswa sekaligus menanggung kewajiban sebagai dokter karena dia dia harus nah dalam konteks seperti ini kementerian Kominfo itu berharap bahwa dunia kedokteran sudah saatnya untuk dengan pelajaran kasus COVID ini semakin mempercepat perubahan-perubahan memanfaatkan teknologi digital itu yang yang perlu karena memang sekarang memang sudah berubah banyak perubahan-perubahan gara-gara COVID dan teknologi digital dulu orang katakanlah jarang pakai zoom seperti ini sekarang sudah pakai tapi dalam dunia kedokteran itu yang perlu lebih cepat lagi dan ini sudah mulai mulai muncul apa trend-trend seperti ini ya trend penggunaan teknologi untuk healthcare 4.0 itu sudah sekarang sudah tuntutan zaman dan ini contohnya yang sekarang berkembang agak menyenangkan atau mengembirakan telemedicine dimana telemedicine adalah penggunaan telekomunikasi untuk memberikan pelayanan medis jarak jauh sekaligus juga layanan-layanan konsultasi kesehatan ini berkembang sebelum COVID hanya sekitar 4 juta yang sudah download kayak halo dok kayak halo dokter klik dokter itu hanya 4 juta tapi sampai tanggal 13 April 2020 itu sudah 15 juta mungkin kalau mulai sampai bulan Juli ini mungkin sudah sampai 17an juta bahkan bisa lebih ini adalah sesuatu perkembangan yang sangat bagus karena apa karena kalau menggunakan seperti itu berarti konsultasi kedokteran bisa lewat lewat teknologi yang tidak harus face to face yang risiko penularan bagi pasien maupun dokter juga menjadi lebih lebih bagus misalnya begini sekarang banyak orang kena COVID kalau rumah sakit sudah terlalu penuh kan sebaiknya dilayani atau katakanlah melakukan semacam isolasi mandiri tapi kalau isolasi mandiri tanpa ada bimbingan dokter juga agak kurang baik nah bimbingannya bagaimana menggunakan telemedicine pakai teknologi digital ini yang kita dorong makanya ketika ada perkembangan dari 4 juta menjadi 15 juta pada bulan April ini bagus sekali gitu ya mudah-mudahan ini nanti akan semakin besar ini terkait dengan peran kominfo peran teknologi digital karena memang telemedicine ini punya kesempatan sekaligus juga keuntungan keuntungannya banyak jadi kalau hanya sekedar konsultasi itu cukup tidak perlu harus datang ke rumah sakit sehingga orang yang terpapar menjadi tidak semakin banyak karena kan bisa lewat telekonferensi atau telemedicine menggunakan teknologi gitu ya dan juga dokter juga bisa dokter-dokter bisa membuat janjian buat janjian sehingga kalau dia harus melakukan tindakan-tindakan itu sudah jadwal waktunya sudah betul-betul sudah terjadwal dengan baik sehingga tidak perlu harus antri panjang di rumah sakit makanya ini memang telemedicine penggunaan teknologi untuk kedokteran itu sangat penting ini harus menjadi bagian dari perubahan makanya adaptasi kebiasaan baru itu termasuk salah satunya pemanfaatan teknologi digital ke arah smartphone nanti eh sorry smart hospital jadi rumah sakit rumah sakit besar kayak Cipta Maun Kusumo kayak di Medan kayak di Surabaya itu menjadi smart hospital sehingga ke depan para dokter juga menjadi lebih safe pelayanannya menjadi lebih baik tapi memang ini masih 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 angan-angan dalam artian masih tahapan-tahapan awal cuma dengan covid ini memang arah sana menjadi lebih cepat coba kita lihat ada 443% peningkatan penggunaan penggunaan ini penggunaan internet sekarang artinya internet itu masyarakat itu sekarang ketika ada covid ini mereka sekarang semakin akrak dengan teknologi termasuk penggunaan halodok penggunaan aplikasi-aplikasi kedokteran nah new normal adalah bagian yang tidak terilakan itu bagian dari sebuah keniscayaan kita tahu covid-19 ini belum ada obatnya atau belum jelas lah mungkin ada tapi belum jelas belum ada vaksin yang dianggap formal itu akan disebarkan belum ada tapi persoalannya mau nunggu sampai kapan ekonomi masyarakat sudah mengalami penurunan bahkan menuju kepada kontraksi sampai minus di perbagai negara tidak hanya di Indonesia tapi juga di negara lain mau tidak mau kalau kita tidak ada new normal tidak dimulai ekonomi digerakkan akan menjadi PHK besar-besaran akan orang kehilangan penghasilan akan muncul banyak orang kehilangan pendapatan orang akan semakin miskin dan lapar banyak semakin besar kalau sudah namanya miskin lapar maka dia dekat dengan penyakit kalau sudah namanya miskin dan lapar hangre dia sangat dekat dengan engre maka pemerintah kenapa lalu muncul new normal itu bagian dari oke kita tetap menjaga kesehatan dengan tetap ketat protokol kesehatan tapi kita coba gerakan ekonomi ekonomi mulai dilonggarkan cuma sayangnya di lapangan tidak semudah itu di lapangan banyak sekali masyarakat tidak apa malah lebih banyak mendahulukan ekonominya dibandingkan dengan kesehatan itu yang harus kita semua masyarakat kita semua harus mengingatkan itu jadi apa yang harus kita lakukan dengan kondisi seperti ini banyak hal salah satunya selain komunikasi dengan mendukung new normal dan sebagainya ini yang harus kita lakukan bahwa kita perlu kearah menuju kepada teknologi dimanfaatkan teknologi dimanfaatkan untuk dunia kedokteran jadi disitu perlu regulasinya ada perubahan polisenya perubahan supaya apa misalnya contoh begini dokter itu SIP-nya surat izin prakteknya itu per kabupaten kota sementara kalau menggunakan kayak helodoc itu kan dia bisa melayani tidak hanya di kabupaten kota dimana dia berada nah itu berarti ada perlu adjustment dalam apa dalam teknologi maupun sorry dalam regulasi maupun juga dalam aturan-aturan yang memang sekarang masih banyak peraturan-peraturan yang agak menghambat penggunaan teknologi dalam dunia kedokteran tapi yang tidak kalah pentingnya kurikulum kurikulum kedokteran perlu mengadopsi penggunaan teknologi kemarin saya berdebat dengan teman dari guru besar dari ilmu eksak termasuk dari kedokteran mereka mempertanyakan kalau pakai teknologi bagaimana teman-teman itu biasa kalau ngajar calon-calon dokter di laboratorium di rumah sakit ada augmented reality ada virtual reality yang sebenarnya bisa membantu memang tetap ke rumah sakit iya tapi ketika ada augmented reality ada virtual reality itu seperti orang belajar pilot tidak harus naik pesawat terbang tapi pakai simulasi sehingga semua itu sebenarnya bisa dengan teknologi memungkinkan nah disitu maka perlu kurikulum tapi yang tidak kalah penting yang ini yang harus dibantu oleh Bu Mutia Hafid adalah infrastruktur kalau sudah namanya kita menggunakan teknologi digital infrastrukturnya harus kuat harus 5G sehingga akurasinya tinggi tidak delay misalnya begitu untuk 5G perlu infrastruktur fiberoptiknya yang kuat nah disinilah yang apa yang menjadi tantangan kemudian terakhir adalah persoalan cyber security persoalan ketika kita menggunakan teknologi sebagai andalan mau tidak mau jangan sampai penjahat-penjahat itu mengganggu teknologi itu ini security protokol untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi ini menjadi penting ini yang jangan sampai lalu nanti ada yang nge-crack ada yang nge-hack diambil apanya datanya atau bahkan mungkin diganggu teknologi ini mudah sekali ini berarti ada pelajaran maupun juga ada pemanfaatan namanya cyber security demikian Bapak Ibu yang saya hormati Bu Mutia Hafid juga Bu Dokter terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih Prof. Henry tadi yang telah banyak sekali menjelaskan kepada kita bahwa di samping daripada beliau memiliki emotional connection terhadap virus ini karena anak beliau adalah seorang dokter beliau juga tadi mengapresiasi seluruh perjuangan para dokter karena tahu bagaimana pengorbanannya yang harus tidak pulang bertaruh nyawa juga harus diosilasi tapi ternyata bahwa COVID ini justru harusnya dapat mempercepat perubahan dan juga mempercepat revolusi digital khususnya di bidang kedokteran dengan tadi beliau sampaikan ada telemedicine namanya dimana kita bisa berinteraksi dengan dokter bisa melakukan konsultasi dengan berbasis digital sehingga tidak ada kontak langsung dan meminimalisir adanya penularan virus COVID-19 juga yang nantinya soon tadi beliau bilang akan ada smart hospital di Indonesia dimana nanti pembelajaran baik kurikulum baik infrastruktur baik teori dan prakteknya akan dilakukan secara digital terima kasih Prof. Henry atas penjelasannya Mbak Peran Ibu sekalian kalau tadi kita menjelaskan kita mendengarkan penjelasan dari dua orang yang ahli di pemerintahan selanjutnya kita akan mendengarkan langsung dari seorang praktisi yang tadi benar-benar terjun langsung dalam menghadapi virus COVID-19 ini selanjutnya saya persilahkan untuk Ibu Dokter Erlina Burhan untuk menyampaikan pengaparannya kepada Ibu Dokter Erlina Burhan saya persilahkan Ibu Erlina Burhan mungkin masih di mute Bu Dokter ya boleh di unmute dulu ya apakah terdengar sekarang terdengar Bu Dokter silahkan disampaikan pengaparannya ya baik saya coba share screen ya baik Bu ya oke apakah terlihat sekarang terlihat Ibu oke terima kasih pertama saya ucapkan terima kasih kepada Panitia dan Ibu Matia Hafiz dan yang sudah ketemu beberapa kali ya Bu ya kemudian juga kepada Prof. Henry terima kasih juga kepada moderator Sarah ya tadi sebagian topik saya sudah disampaikan sebagian oleh Prof. Henry terima kasih tapi tidak mengapa karena juga ada poin lain yang akan saya sampaikan ya kita masuk kepada COVID-19 semua sudah tahu bahwa COVID-19 itu menular sehingga dibutuhkan kedisiplinan semua pihak untuk menjalani protokol pencegahan ya tadi disampaikan bahwa untuk pencegahan masyarakat itu adalah garda terdepan ya kami tenaga kesehatan adalah benteng terakhir namun kalau untuk pengobatan kami garda terdepan oke ya semua sudah tahu barangkali bahwa obat yang spesifik untuk COVID-19 ini belum ada demikian juga vaksinnya belum ada hingga saat ini walaupun sudah ada puluhan vaksin yang ada di pipeline dalam proses pembuatan dan Indonesia juga sudah mulai itu ada lembaga Eggman bekerjasama dengan saya kira pemerintah ikut membantu ini di UNER juga saya kira ada upaya untuk pembuatan vaksin hanya saja memang vaksin ini biasanya agak lama yang paling cepat dalam sejarah vaksin adalah pembuatan vaksin untuk penyakit Ebola tapi cepat dalam hal ini adalah 18 bulan jadi seandainya pun COVID-19 ini vaksinnya ada 18 bulan kemudian kalau kita hitung mulai dari Januari maka kemungkinan barangkali ada vaksinnya adalah sekitar pertengahan tahun 2021 dan saya katakan tadi bahwa COVID-19 ini sangat-sangat menular terbukti dengan kasusnya terus bertambah per 18 Juli kemarin ada 84 ribu lebih kasus terkonfirmasi dengan kematian 4 ribu lebih dan ini merupakan angka yang tertinggi untuk Asia Tenggara jadi penting sekali makanya untuk pencegahan atau mengatasi COVID-19 ini agar bisa terkendali ada tiga T yaitu tracing testing and tracing jadi kita lakukan tracing kalau sudah ketemu dilakukan testing baik positif atau negatif kemudian ada tata laksananya bagaimana penyakit ini menyebar atau transmisi pertama adalah karena droplet droplet ini bisa langsung mengenai seseorang karena jaraknya dekat kurang dari satu meter misalnya interaksi orang yang terlalu dekat dan tidak langsung juga karena droplet ini jatuh ke permukaan benda-benda sehingga tangan kita tidak sadar menyentuhnya dan tangan ini kemudian sebelum dicuci sering tidak sadar menyentuh wajah mata, hidung, dan mulut tanpa cuci tangan itulah makanya selalu dikatakan jaga jarak cuci tangan dan supaya droplet jangan keluar pakailah masker ini saya sampaikan beberapa gejala covid walaupun sebetulnya gejalanya banyak sekali sekarang kita katakan ini penyakit seribu wajah bisa menyerupai penyakit apa saja yang pertama gejala yang utama adalah demam bisa disertai dengan nyeri kepala nyeri otot gangguan penciuman penurunan pengecapan nyeri tenggorok batuk kesulitan bernafas dan kalau mengenai saluran cernah bisa mual muntah dan nyeri perut saya sampaikan tadi bahwa penyakit ini juga ternyata bisa menyerang organ lain selain saluran nafas yaitu kalau di otak maka akan timbul gejala seperti stroke kejang kemudian juga radang otak di mata juga bisa mata kemerahan atau konjunktivitis dan juga bisa terjadi radang pada kornea di hidung tadi anosmia gangguan mencium di kardiofaskuler jadi bisa juga tampilan penyakit covid ini adalah kelainan jantung kenapa itu terjadi karena pada covid bisa terjadi bekuan darah yang menyumbat atau juga mulut darah menjadi menyempit sehingga kemudian pasien seolah-olah seperti serangan jantung kemudian juga di hati terjadi peningkatan enzim hati sehingga pasien merasa tidak enak badan lesu lemah mual di diare merupakan gejala kalau saluran cerna yang berdampak kemudian juga bisa mengenai ginjal terjadi acute kidney injury dan ada terdapat protein pada urin gejalanya juga bisa menyerang saluran atau sistem syaraf atau neurologi itu gangguannya bisa berupa encefalitis itu radang di encefal di otak dan kemudian kejang pasiennya kejang dan gangguan kesadaran jadi penyakit ini memang berbahaya menimbulkan kematian kita lihat provinsi mana saja yang banyak kasus kematiannya di awal memang ada Jakarta tapi kemudian mulai timbul Jawa Barat dan Jawa Timur juga mulai banyak selamat menikmati Tadi saya memperlihatkan bagaimana kematian suatu provinsi saling menyusu bila mana daerah tersebut tidak bisa mengatasi mengendalikan pandemi ini dan ini bukan terjadi di Indonesia saja itu seluruh dunia lebih dari 200 negara yang terdampak dan Indonesia sekarang nomor 26 yang pertama memang Amerika total kasusnya lebih dari 3 juta dengan kematian sekitar 136 ribu kemudian disusul dengan Brazil India Indonesia ini masih 84 ribu tapi menyedihkan juga karena ini sebetulnya sudah mendahului bukan mendahului melewati China yang padahal China adalah negara yang pertama China hanya sekitar 83 ribuan dan kematian kita juga cukup tinggi 4 ribuan ini tertinggi di Asia Tenggara dan saya ingin menyampaikan disini hampir seluruh provinsi di Indonesia ada 34 provinsi dengan sudah terjangkit dan ada 464 kabupaten diantaranya kita lihat disini zona merah jadi artinya ini kumulatif kasusnya itu sampai di atas 2 ribu ini DKI Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur dan di Sumatera ada satu provinsi Kalimantan satu Sulawesi satu dan kita mengharapkan tentu saja kemudian daerah-daerah ini kemudian berubah warna dan kalau bisa hijau karena kalau hijau hanya penambahan kasusnya 1 sampai 100 jadi memang dengan melihat kenaikan jumlah kasus yang setiap hari terjadi mulai banyak wacana yang mengatakan ini PSBB harusnya diperpanjang karena kita sesungguhnya posisi yang terbaik adalah kalau kurva ini merata jadi seperti ini rata saat ini Indonesia masih menanjak tanggal 9 Juli itu paling tinggi mudah-mudahan itu puncaknya mudah-mudahan kita semua berdoa bahwa kemudian kita berada di declining penurunan tapi tentu saja ini kita lihat harus kita lihat dulu ya paling bagus adalah begini landai ya kalau sudah landai itu kita akan dengan tenang melaksanakan new normal sehingga semua sendi-sendi kehidupan bisa berjalan kembali nah kita lihat fasilitas kesehatan terdapat lebih dari 2.000 rumah sakit covid ya 800 diantaranya rumah sakit terujukan ya ada ini yang mengembirakan 185 laboratorium pengujian covid bulan Maret cuma satu di bangkes aja tapi sekarang sudah ada 185 ini mengembirakan ya apakah karena laboratoriumnya banyak pengujiannya sehingga kita lihat di sini itu untuk penambahan setiap 10.000 kasus makin cepat ya kalau dulu 60 hari kita lihat sekarang 21 hari 16 hari dan terakhir malah 6 hari saja sudah ada penambahan 10.000 kasus ini satu berita yang ada dua sisi sisinya baiknya adalah barangkali ini adalah menunjukkan kapasitas kemampuan laboratorium kita yang cukup luas sehingga dapat melakukan banyak pemerisaan satu kedua mungkin juga kapasitas dari petugas kesehatan yang melakukan atau PEMDA yang melakukan tracing ke pemukiman padat ke tempat orang-orang berkumpul melakukan tracing dan menemukan kasus tapi berita buruknya adalah bahwa ternyata penularan belum terkendali menunjukkan makin banyak kasus penambahan kasus setiap harinya ya kita masuk ke tenaga kesehatan siapa saja yang disebut tenaga kesehatan karena saya diminta judul peran tenaga kesehatan ini tenaga kesehatan bisa dokter baik spesialis maupun umum perawat kemudian juga analis laboratorium ini jangan dilupakan mereka adalah yang melakukan swab dan juga pemeriksaannya analis patologi klinik dan mikrobiologi kemudian ada farmasi atau apotekar ini analis juga atau apotekar yang ini mereka membantu menyiapkan obat-obatan di rumah sakit dan ada radiografer ini yang melakukan pencitraan fotothorax atau fotoronsen ada kelompok lain yaitu bagian administrasi satpam cleaning service tapi mereka berperan ini satpam melakukan pembagian pengunjung di depan cleaning service membersihkan alat-alat di ruang isolasi mengambil limbah mengambil sampah-sampah mengambil baju-baju yang sudah dipakai membawanya ke tempat cucian dan lain-lain ini saya ingin menyampaikan data kematian ini diambil dari Manscaped itu tenaga kesehatan yang meninggal di Indonesia memiliki rata usia 56 tahun padahal kan usia produktif itu sampai 65 tahun ini analisisnya adalah bahwa rata-rata tenaga kesehatan yang gugur telah kehilangan potensi pengabdian selama 9 tahun yang dapat diberikan untuk masyarakat Indonesia jadi ini merupakan kerugian bagi negara bahwa banyak petugas kesehatannya yang meninggal di masa COVID ini jadi ini data yang saya dapatkan bahwa hingga saat ini terdapat 60 dokter ada 23 perawat ada 6 dokter gigi yang meninggal akibat COVID ini angka per 13 Juli dan ada 878 tenaga kesehatan terinfeksi ini masih angka bulan Juni karena sekarang Juli pasti lebih banyak lagi dan ada korban-korban stigma dan diskriminasi sebanyak 15 kasus dengan korban 214 ini kalau kita lihat secara global kematian terbanyak di Amerika di Rusia ini untuk tenaga kesehatan kalau Indonesia tadi kira-kira kalau digabung dokter puter gigi perawat itu sampai 100 rasio dokter di Indonesia juga terendah kedua di Asia Tenggara yang ideal itu rasionya adalah 1 dibanding 1000 kita lihat rasio dokter per 1000 penduduk di Indonesia 0,4 jadi belum sampai 1 bandingkan dengan Singapura 2,3 Brunei penduduknya sedikit tentu saja 1,8 jadi memang kita masih perlu banyak dokter demikian juga untuk perawat ini angka dari PPNI bahwa sekarang Indonesia perbandingannya adalah 10 perawat per 10 ribu padahal risiko idealnya menurut WHO adalah 18 perawat per 110 ribu jadi memang kita juga tenaga perawat ini ternyata masih kurang saya sampaikan tadi angka kematian di Indonesia untuk tenaga kesehatan cukup tinggi 2,4% padahal di Amerika cuma 0,37% ini Indonesia ada 89 tenaga kesehatan yang meninggal 2,4% cukup tinggi nomor 2 setelah Rusia masih di atas UK kita menyedihkan memang angka ini problem tenaga kesehatan di masa pandemi yang pertama ini sudah dari bulan Maret saya sampaikan kelangkaan alat pelindung diri kita dengar tadi Prof. Henry mengatakan dia beliau harus membelikan APD buat anak beliau yang jadi dokter di Surabaya ini memang banyak kejadian dokter kadang-kadang berusaha membeli sendiri APD karena kelangkaan APD yang ada di rumah sakit jadi APD itu terdiri atas penutup kepala yang melindungi kepala kemudian juga ada helm masker dulu bulan Maret terjadi kelangkaan masker makanya WHO dan juga pemerintah mengatakan masker sementara untuk yang sakit karena memang langka waktu itu tapi kemudian kita menyadari bahwa ternyata banyak pasien yang tanpa gejala akhirnya dikatakan pakai masker semua tapi kalau pakai masker bedah tidak cukup makanya boleh pakai masker kain selanjutnya bajunya namanya cover all seperti baju hasmat ini sarung tangan dan juga ini kalau kita lihat ada boots jadi ini saya gembira tadi saya lihat presentasi Bu Matia mengatakan bahwa banyak dana sebetulnya untuk APD ini tapi memang waktu bulan Maret duitnya ada barangnya tidak ada beberapa problem saya ambil dari media ini 135 tenaga medis mengaku diusir dari tempat tinggalnya ini stigma negatif sekali ada juga 66 orang mengalami ancaman pengusiran ini ada 140 perawat pernah merasa dipermalukan karena berstatus sebagai perawat covid atau bertugas di rumah sakit penanganan covid kalau kita lihat di medsos juga Prof. Henry itu banyak sekali hinaan cacian kepada tenaga kesehatan dari orang-orang tertentu yang tidak mengerti bagi apa problem tenaga kesehatan kita lihat bahwa tadi saya sampaikan jumlah tenaga kesehatan kita tidak proporsional atau tidak ideal sehingga tenaga kesehatan ini kelelahan makanya saya selalu di tv mengatakan ayo dong diputus rantai penularan karena kalau tidak dikendalikan pasiennya makin banyak dan sebagian dari yang banyak itu perlu perawatan dan kalau rumah sakit penuh itu tindaga kesehatan kelelahan sehingga kalau melebih kapasitas kemampuannya tentu saja pelayanan yang diberikan tidak optimal atau mungkin tidak sesuai standar ya dan karena kelelahan ini mengakibatkan juga masalah mental pikiran stress dan kita tahu stress ini akan menurunkan imunitas sehingga tindaga kesehatan dikatakan rentan terhadap infeksi ya masalah lainnya adalah masalah kompensasi atau upang untuk tenaga kesehatan walaupun dikatakan tadi bahwa sudah dianggarkan untuk tenaga kesehatan sekian triliun dan sebagainya tapi kan semua orang juga tahu beritanya bahwa 87 triliun untuk sektor kesehatan ini tapi serapannya masih sedikit ya ini ada 87 triliun ini untuk belanja penanganan dana insentif tenaga medis dan perlu diketahui insentif ini belum rata ini mungkin di kota-kota besar sudah tapi banyak di pelosok mereka belum menerima dan banyaknya karena ada penolakan administrasi biasanya karena klaimnya katanya salah atau bagaimana saya kira di tengah pandemi ini banyak pihak harus membantu agar klaim itu menjadi sesuai dengan aturan kemudian ada 300M untuk santunan kematian saya kira tidak ada tenaga kesehatan yang mengharapkan santunan ini kita lebih senang menjaga raga dan jiwa kita tidak perlu santunan kematian ya masalah lainnya adalah bahwa tadi juga sudah disampaikan bahwa tenaga kesehatan itu terpapar tapi tidak bersuara bahkan diserang dan ini tentu saja perlu bantuan juga agar ada kebebasan berpendapat dan berekspresi kadang-kadang tenaga kesehatan takut berekspresi karena takut akan dampak yang ditimbulkan kalau menyampaikan semuanya nah padahal sebagai petugas kesehatan mereka dituntut untuk sangat-sangat friendly dan ramah di tengah apa tadi di tengah apa istilahnya serangan hinaan dan segala macam kami tetap diminta untuk bersikap hormat santun empati kepada pasien mendengarkan pertanyaan dan kekhawatiran pasien dengan penuh perhatian memakai bahasa setempat berbicara dengan perlahan memberikan jawaban atas setiap pertanyaan yang disampaikan kemudian juga tentu saja kami tidak bisa menjawab semua pertanyaan karena banyak yang belum diketahui tentang covid ini dan tentu saja sebagai tenaga kesehatan tidak apa-apa kita mengakui bahwa memang kita belum tahu ini pengalaman saya ini saya alami sendiri ketika menyampaikan kondisi pasien kepada keluarga itu saya saya loh ini dibentak-bentak oleh keluarga pasien karena saya sampaikan bahwa hasil PCR belum keluar memang pada bulan Maret April Mei itu hasil PCR ini lama sekali ada yang lima hari seminggu bahkan sepuluh hari itu keluarga tidak mau terima tenaga kesehatan itu dibentak-bentak dikatakan menyembunyikan atau tidak jujur atau tidak care dengan pasiennya dan bahkan ada yang mengatakan ini bodoh sekali saya dikatakan bodoh tapi begitulah memang barangkali semua orang juga stress pada saat itu termasuk keluarga pasien ya oke dan ini juga saya ingin sampaikan kepada tenaga kesehatan bahwa Anda boleh menyentuh atau menghibur pasien suspek maupun terkonfirmasi saat tapi saat memakai APD dan kumpulkan informasi akurat dari pasien meliputi nama tanggal lahir reward perjalanan jadi anamnesis mesti betul-betul akurat karena sekarang banyak yang mengatakan keluarga saya datang sakit perut bukan COVID keluarga saya datang dengan stroke kenapa kemudian statusnya ditulis sebagai COVID ini barangkali itu tadi masyarakat tidak mengerti bahwa tampilan COVID ini macam-macam gak selalu harus sesek batuk demam tapi bisa juga itu seperti diare gambaran stroke gambaran seperti gula yang sangat tinggi itu semua terjadi karena virus ini merusak sistem imunitas di dalam tubuh dan merusak sistem-sistem yang berjalan sehingga semua menjadi kacau dan banyak organ akhirnya juga menjadi kacau sehingga terjadi kelainan-kelainan yang kemudian seolah-olah seperti penyakit lain makanya banyak sekali tuduhan kepada kita tenaga kesehatan dikatakan ini pasien bukan COVID tapi di COVID-kan supaya rumah sakitnya dapat duit ini bisnis seladu tega banget untuk apa kita membuat pasien bukan COVID jadi COVID kalaupun klaim masuknya ke rumah sakit bukan kepada kami itu saja intinya bukan berarti setiap tambahan pasien COVID gaji kami ini naik gak gaji udah ada udah ada plafonnya gak mungkin jadi tolonglah juga ini dari kementerian kominfo menyampaikan bahwa itu tidak benar bahwa tenaga kesehatan mengubah-ubah diagnosis pasien yang bukan COVID jadi COVID karena kami semua bekerja berdasarkan kode etik dan semuanya itu ada SOP barangkali juga ada kekurangan dalam memberikan penjelasan kepada pasien dan keluarganya tentang prosedur COVID di fasilitas kesehatan sehingga sering terjadi terjadi kesalahpahaman seperti di isolasi tidak boleh ada keluarga yang datang tidak boleh ada keluarga yang menunggu orang Indonesia biasanya kalau sakit harus ada yang nunggu untuk COVID gak boleh dan itu semata-mata karena kita ingin menjaga yang nunggu ini jangan juga tertular dan kalau dia menunggu kan dia harus pakai APD sementara APD kita langka jadi kita gak kasih pasien keluarga pasien menunggu nah ini perang lagi di rumah sakit ini pengalaman saya minta-minta harus masuk nungguin keluarganya katanya kalau saya gak ada di samping suami saya suami saya bisa mati karena suami saya selalu ingin berada saya dekat dirinya nah ini susah sekali ya kadang-kadang dan kadang-kadang masalah-masalah ketidakmengertian ini mengganggu pelayanan juga kita diganggu oleh kesalahpahaman kesalahpahaman ini jadi saya gembira sekali kalau dari kementerian informasi dan informasi komunikasi dan informasi bisa membantu juga membuat leaflet tentang bagaimana penyakit ini sehingga masyarakat umum itu bisa membacanya dan mengerti solusinya bagaimana tentu saja solusinya adalah harus ada strategi kebijakan baik dari pemerintah maupun organisasi profesi yang tujuannya adalah memberikan jaminan dan perlindungan kepada tenaga kesehatan dan juga yang kedua adalah kompensasi yang layak saya kira kompensasi yang diberikan oleh pemerintah itu sudah cukup layak hanya saja memang distribusinya kadang-kadang terhambat banyak dari teman-teman di daerah mengatakan mereka belum terima jadi mohon Bu Matia Hafiz disini sebagai ketua komisi satu bisa juga menyampaikan kepada pemerintah melihat dimana saja yang belum terdistribusikan kompensasi ini ya ini dia tentang pencairan insentif nakes diminta kita minta dipermudah karena banyak yang mengatakan sudah melakukan klaim tapi ditolak karena katakan banyak kekurangan secara administrasi jadi mohon ini juga bisa dibantu dan ini sudah ada ini bulan Maret di beberapa rumah sakit pemerintah menyiapkan hotel dan juga transportasi bagi tenaga medis yang melayani pasien supaya mereka tidak terlambat datang ke rumah sakit dan juga tidak terlambat untuk melakukan pelayanan jadi bahkan ini pengorbanan ini tenaga kesehatan tidak pulang ke rumahnya tapi pulangnya ke hotel ini juga ada sindiran dari orang-orang yang tidak mengerti mengatakan itu sudah tugasnya tenaga kesehatan kenapa pula dikasih hotel ya pertama tenaga kesehatan tidak minta hotel ya tetapi memang untuk kelancaran disiapkan hotel di dekat rumah sakit supaya lebih mudah buat mereka ya jadi bukan minta tinggal di hotel ya ya satu hal lagi bahwa tenaga kesehatan juga harap mendapat perlindungan yang optimal seperti penyediaan APD yang yang lengkap untuk para nakas ya sekarang sudah mulai baik walaupun di beberapa tempat yang zona merah atau zona hitam bahkan ternyata APD ini juga masih kekurangan jadi mohon jadi bahan perhatian masih banyak dokter-dokter yang berusaha sendiri mencari APD-nya untuk melindungi dirinya padahal ini adalah seharusnya tugas negara ya ya ini juga ingin menyampaikan bahwa petugas kesehatan selain terpar dengan pasien juga berisiko untuk tertua dari tindakan medis yang mereka lakukan contohnya kalau melakukan alat memasang alat bantu nafas kemudian juga memasang ventilator itu akan ada aerosol yang keluar ya jadi itulah sebabnya kenapa petugas kesehatan ini sangat nyinyir minta APD karena itu diperlukan untuk melindungi dalam saat merawat pasien ini ada beberapa hal yang sama sebetulnya dengan masyarakat umum bahwa yang harus dilakukan adalah jangan menyentuh mata pakai APD yang standar kemudian saat membersihkan tangan itu kapan ada lima momen ya satu sebelum menyentuh pasien dua sebelum menjalankan prosedur bersih atau aseptik ketiga setelah Anda ada risiko terpapar cairan tubuh empat setelah menyentuh pasien kelima setelah menyentuh lingkungan sekitar pasien ini adalah saat cuci tangan five moment tenaga kesehatan semua pasti tahu ini ya tetapi untuk kondisi covid sekarang ini mohon jangan ada satu pun yang Anda tinggalkan ya nah ini alat perlindung diri ya bahwa tenaga kesehatan memakai masker bedah tetapi pada kondisi tertentu yang dipakai adalah masker 95 ini terutama pada saat melakukan tindakan ya dan kalau tindakannya itu juga menimbulkan aerosols selain memakai N95 juga diharapkan memakai pelindung wajah ya dan juga bahkan kalau harus menyentuh cairan tubuh memakai sarung tangan ya dan juga kacamata ya jadi memang penyakit covid ini menimbulkan health shock terjadi perubahan drastis di mana-mana di bidang pelayanan ya kenapa shock dan ada perubahan drastis karena penyakit ini baru dan pengetahuan kita masih terbatas tentang penyakit ini ya dan ini menimbulkan tentu saja kepanikan reaksi yang berlebihan tapi kita sudah lima bulan berada dalam situasi ini masanya kita melakukan adaptasi itu adaptasi kebiasaan baru nih ini akan ada peradaban baru ya peradaban baru orang bertemu tidak lagi boleh cipika-cipiki cukup memberikan tanda salam kemudian memakai masker tidak lagi sering berkumpul-kumpul ini peradaban baru ya jadi memang dampak penularan dari covid ini tidak saja di bidang kesehatan tapi bidang ekonomi juga tadi sudah disampaikan bagaimana terjadi banyak kerugian banyak investasi yang hilang yang berkembang saat ini hanyalah ekonomi yang digerakkan secara online demikian juga di bidang pendidikan di bidang pendidikan ada lima ratus ribu sekolah yang lima ratus lebih lima ratus ribu lebih sekolah yang ditutup 68 juta anak-anak tidak bisa datang ke sekolahnya jadi semua dilakukan dengan jarak jauh dan tentu saja ini juga ada kendalanya terutama kendala pada orang-orang yang tidak mempunyai sistem teknologinya tidak punya tidak ada sinyal di rumahnya atau memang tidak punya kuota jadi kendala ini mestinya juga ditelusuri jangan sampai kemudian dari 68 juta anak tersebut hanya sebagian yang bisa memanfaatkan belajar jarak jauh ini dan juga saya mendapat informasi dari para orang tua sudah lama anak di rumah belajar seperti ini menimbulkan demotivasi motivasi mereka berkurang tidak lagi bangun pagi mandi ganti baju ini sudah sudah ada keluhan dari orang tua dan dampak berikutnya masalah sosial masalah sosial ini sungguh-sungguh menyiksa banyak orang karena manusia itu adalah makhluk sosial senangnya berinteraksi berkumpul-kumpul melakukan kegiatan bersama-sama padahal dokter mengatakan dalam situasi ini jaga jarak pakai masker tidak boleh keluar kalau tidak perlu kalau keluar pakai masker jangan berdekatan jaga jarak cuci tangan ini semua mungkin perlu penyesuaian ke arah peradaban baru tadi selamat menikmati selamat menikmati